Kita beralih ke informasi lainnya saudara, satu hari sebelum hari Natal, stasiun Pasar Senen terpantau dipenuhi oleh penumpang. Ada lebih dari 24.000 penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen pada 24 Desember 2024. Lonjakan arus libur Natal dan Tahun Baru sudah terjadi sejak 23 Desember 2023. Di prediksi, hari ini akan mengalami peningkatan sehingga lonjakan akan kembali terjadi. Untuk mengantisipasi lonjakan, stasiun Pasar Senen telah menyiapkan kereta api tambahan. Terdapat 34 kereta api tambahan disediakan dari stasiun Pasar Senen. Sehari sebelum hari Raya Natal, diperkirakan 142.000 pergerakan penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Mereka akan dilayani 1.032 penerbangan. Lalu lintas penumpang dan penerbangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta masih cukup tinggi meskipun telah melewati puncak musim libur Natal dan Tahun Baru. Diperkirakan akan ada pergerakan keberangkatan 81.000 penumpang dan 61.000 kedatangan penumpang. Informasi terkini, situasi arus mudik liburan akhir tahun di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Taufik Riyadi. Taufik, selamat siang. Bagaimana arus penumpang libur Natal dan Tahun Baru pada hari ini di Soekarno-Hatta? Selamat siang, Sidi dan juga segera. Memang suasana atau kondisi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini masih cukup ramai satu hari menjelang Hari Raya Natal. Diperkirakan menurut data dari Angkasa Pura II, pada hari ini 24 Desember 2023 akan ada sekitar 142.000 pergerakan penumpang yang terjadi di Bandara ini. Dan juga untuk detailnya sendiri akan ada sekitar 81.000 untuk keberangkatan dari Soekarno-Hatta menuju Bandara Luar dan juga 61.000 kedatangan menuju Bandara Soekarno-Hatta. Dan itu semua diperkirakan akan ada 1.032 penerbangan. Dan di tempat saya berdiri ini di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta menjadi bandara, menjadi terminal maksud kami yang paling sibuk dengan ada sekitar 509 penerbangan. Diikuti dengan Terminal 2 dengan ada 348 penerbangan dan yang terakhir adalah Terminal 1 dengan 160 penerbangan. Saudara, untuk angka pergerakan penumpang pada hari ini memang tidak setinggi dari beberapa hari yang lalu terutama pada tanggal 22 Desember 2023 di mana puncak musim libur Nataru atau Natal dan Tahun Baru yang menyentuh angka 184.000. Meskipun angka ini lebih rendah namun masih tetap ramai dan memang tadi juga terlihat ada sedikit antrian bagi para penumpang yang ingin menyimpan bagasi. Dan karena dari pihak bandara sendiri sudah menyarankan kepada para penumpang untuk melakukan checking online sehingga memang tadi antrian di bandara ini tidak terlalu ramai. Dan berdasarkan keterangan dari Angkasa Pura II juga mengatakan bahwa selama libur Nataru ini terjadi penambahan atau lonjakan penumpang sekitar 12,5 persen. Dan untuk destinasi favorit, untuk domestik Bali menjadi destinasi favorit bagi para penumpang untuk menghabiskan masa liburan Natal dan Tahun Baru. Tercatat sejak tanggal 18 Desember yang lalu ada lebih dari 100.000 penumpang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju kota Denpasar. Sedangkan untuk kota-kota destinasi lainnya, kota Makassar, Medan, Pontianak, dan juga Surabaya menjadi destinasi favorit untuk kategori domestik. Sedangkan untuk kategori nasional, negara Singapura menjadi negara favorit yang dihabiskan untuk menghabiskan waktu liburan. Tercatat sejak tanggal 18 Desember ada sekitar 60.000 penumpang yang meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta menuju Changi Airport yang berada di Singapura. Dan untuk lebih lengkapnya lagi, memang kenaikan musim Natal dan Tahun Baru ini sudah terjadi sejak tanggal 20 Desember. Dan diperkirakan puncak arus baliknya akan terjadi pada tanggal 29 Desember 2023 sini. Iya, meskipun sudah melewati musim atau puncak keberangkatan, tapi kan masih tinggi. Ada upaya atau aturan khususkah di Bandara Soekarno-Hatta untuk antisipasi meningkatnya angka COVID-19, Taufik? Ya, untuk lonjakan COVID-19 sendiri, Sindi memang diketahui di Asia Tenggara ini sudah mengalami kelonjakan, khususnya di Indonesia. Dan pihak dari Bandara sendiri sudah menghimbau kepada para penumpang untuk menggunakan masker dan juga menjaga jarak selama berada di dalam Bandara. Dan juga untuk menghimbau kepada para penumpang tentunya yang belum menerima vaksin untuk vaksin terlebih dahulu sebelum melakukan penerbangan. Dan juga tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, para penumpang juga dihimbau untuk melakukan checking online sehingga tidak terjadi antrian yang begitu panjang. Dan sehingga penumpang dapat langsung masuk menuju ruang tunggu. Dan untuk apa saja langkah-langkah yang dilakukan selain menghimbau menggunakan masker dan jaga jarak, pihak dari Bandara juga sudah menyiapkan posko dan juga klinik tentunya untuk nantinya jika ada penumpang yang mengalami gejala COVID-19. Terutama di titik-titik kedatangan di Bandara Soekarno-Hatta. Dan dari pihak posko dan juga klinik juga sudah menyiapkan swab antigen tentunya untuk para penumpang yang merasa memiliki gejala COVID-19. Dan juga untuk dengan adanya posko dan juga klinik ini memudahkan tentunya tim dari Satgas COVID-19 Bandara ini untuk men-tracking para penumpang yang terkena atau terjangkit COVID-19 ini. Baik, selain menghimbau soal protokol kesehatan dan juga vaksin, posko kesehatan juga disiapkan. Terima kasih Jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi dari Bandara Soekarno-Hatta, Banten.